oke teman-teman langkah yang pertama kalian silahkan download dulu aplikasi monokai toolkit maaf kalau pengucapannya salah disini aku juga udah download aku langsung aja buka disini aku pilih bahasa Inggris dan ini adalah tampilan depannya terus kita ke bawah nah tampilannya seperti ini mungkin teman-teman bingung gimana sih caranya untuk menganfren pertemanan Facebook yang sudah nggak aktif secara massal jadi kita nggak perlu capek-capek yang pusing satu persatu secara manual kita langsung aja klik ini oke kita login dulu nah disini kita masukkan email atau nomor telepon sama kata sandi ke Facebook kita ya guys aku masukin dulu langsung aja login terus kita tunggu dulu nah buat kalian nih yang mau memakai cara ini resikonya adalah gini loh maksudnya ini kan sebuah mesin yang dimana mesin itu nggak punya perasaan takutnya ada akun Facebook yang tiba-tiba keanfren padahal mereka aktif atau mungkin mereka sebenarnya aktif tapi jarang interaksi sama kita nah takutnya seperti itu guys nanti malah ke unfriend jadi menurut aku manual itu lebih bagus meskipun secara masalah ini memudahkan kita dalam dalam menghapus pertemanan Facebook yang sudah aktif ini kita login dulu ya guys di iklannya banyak banget oh iya aku lupa tunjukin ke kalian ini yang Facebook aku dimana pertemanan Facebook aku ada 4854 hampir 5000 ya hampir full guys nah aku bakal menghapus mereka mereka yang sudah nggak aktif data dulu secara masa karena memang banyak banget yang minta aku untuk bikin tutorial ini full name nah ini guys padahal nih ya yang aku tahu akun ini dan akun ini tuh aktif tapi mereka memang jarang interaksi dengan aku nah ketika aku hapus takutnya adalah sayang banget aku tahu mereka aktif tapi mereka jarang interaksi dengan Facebook aku nah kalau aku lakukan cara ini aku lakukan cara ini pastilah banyak banget temen-temen Facebook aku yang hapus tuh oke aku khawatir banyak temen Facebook aku yang sebenarnya aktif tapi jarang terlalu interaksi dengan aku aku bakalan logout guys jadi aku bakal menggunakan Facebooknya Faisal aja sebentar oke aku bakalan login pakai Facebooknya Faisal aja karena Faisal kan nggak terlalu memenuh Facebook kalau aku kan Facebook dipakai untuk eee mimpi sosial media gitu untuk jualan juga terus aku geser dan aku pilih remove on interactive fans mungkin buat kalian yang nggak jualan online cara ini maksudnya ya kalian kalian langsung klik removing aja kalian langsung hapus pertemanan Facebook kalian yang memang nggak aktif nah sayangnya ini kan sebuah mesin nggak punya perasaan dimana sebenarnya tuh mereka aktif cuma memang jarang interaksi dengan Facebook kita akhirnya si mesin ini mengkategorikan dan akun tersebut nggak aktif padahal notabene akun tersebut aktif namun jarang interaksi dengan Facebook kita jarang melihat status kita jarang like status kita ataupun komentar kayak gitu guys jadi saran aku manual itu jauh lebih baik apalagi buat kalian ya yang menjual online setiap harinya mesti menambah dan menghapus pertemanan Facebook mengelah friendlist itu sangat penting itu termasuk salah satu cara agar jualan kita di Facebook laris manis masih loading udah 30 teman yang dihapus kita tunggu seberapa banyak sih mesin ini menghapus teman kita yang ada di Facebook nah kalaupun kalian melakukan cara ini ketika banyak banget teman kalian yang kehapus pertemanan di Facebooknya kalian bisa itu lagi mereka minta pertemanan lagi misal nih kalian males hapus satu satu ya udah deh aku hapus semuanya aja nanti aku mengolah lagi daripada aku buat Facebook baru lagi aku lebih baik aku lebih baik nantinya menambah pertemanan lagi setelah dihapus kayak gitu guys guys ternyata kita kehapus banyak banget dan akhirnya aku stop aku exit aku keluar aku klik kembali terus klik ok movement finish ok dan ini adalah tampilannya sekarang tinggal 154 tadinya kayaknya ada 400an kehapus 300an teman Facebook diampun mungkin kalau dibiarin hapus kehapus semua kali soalnya Facebook Facebook itu gak dikelola sedangkan ini itu menghapus orang-orang yang notabene gak interaksi sama kita gitu guys gitu guys terima kasih 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 terima kasih